Sekarang gue lagi ada di Ichiran, daerah Simsasui Katanya ini ramen terenak ya di Jepang atau di dunia gitu Udah banyak banget yang review Nah gue kali ini pengen cobain, cuman gak yang di Jepang sih Ini yang di Hongkong, yang di daerah Simsasui Moto kayak apa, ini sentriannya masih lumayan panjang Ini gue kasih liat Ketika lu masuk, lu masuk tadi ngantrian Lu dikasih kertas buat pilih menu Dan nanti lu isi Dan tentunya ngantri lagi sih di dalam Oke lah, mau gimana lagi Oke sekarang gue udah ada di dalam Ikiran Ramen Dan tadi ngantri hampir 1 jam mungkin ya Ya, gue udah pesen makanannya Sekarang tinggal tunggu Tinggal tunggu makanannya datang, ramennya datang Dan mudah-mudahan rasanya sama seperti apa, rasanya enak Seperti yang kebanyakan para vlogger ngomong Bahwa ini ramen terenak yang dia pernah makan Atau ramen terenak di dunia, ya gue gak tau sih Kita coba aja Kita tunggu ya makanannya langsung Ya, ramennya udah datang guys Uh Kalau dilihat ini teksturnya sih kecil-kecil gitu ya Terus ini ada dagingnya Gue pesen satu Kelor Itu coba aja langsung guys Bo Makanya sih gurih Cuman dia Apa Gak gitu Gak gitu kental banget ya Dan Lembut banget Dan ini alus-alus banget Porsinya Lumayan banyak sih Ini gue juga pesen kental Ini gue juga pesen kental setengah matang Dan tipe minyak kan kecil-kecil Terus dagingnya empuk Dan Kalau dibilang ini ramen terenak So far sih Untuk rasa Menurut gue Gak beda jauh dengan ramen-ramen yang udah ada di Jakarta Tapi Menurut gue ini sedikit lebih enak sih Ya so far ya So far emang terenak sih yang pernah gue makan Tapi Untuk rasa menurut gue gak beda jauh dari yang udah Dari yang ada di Jakarta Dan yang plusnya lagi disini Kuahnya itu Gurih tapi gak bikin lu enak Kalau menurut gue Cuman ini yang di Hongkong sih Gue gak tau yang di Jepang rasanya sama atau beda Tapi yang di Hongkong Yang di daerah Simsasui Menurut gue kesimpulannya yang tadi Oke sekian dulu dari gue Jangan lupa subscribe ya Bye Oh iya satu lagi yang informasi penting Bahwa ramen ikiran ramen ini non halal ya Oke